Halo, kali ini kita akan membahas interpolasi linier. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami dengan saya sendiri, Nadia, ada rekan saya, Desi Andika, Julianus Takwan, Nugrah Mahesa, dan Petrus Kalis. Interpolasi Linier Pada dasarnya, interpolasi jenis linier merupakan program atau metode yang digunakan untuk menentukan nilai antara dua persamaan linier, terdisebut juga dengan persamaan garis lurus. Ide dasar pada saat data dalam bentuk tabel tidak begitu bervariasi, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan dengan menggunakan sebuah garis lurus di antara dua titik yang berdekatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumus interpolasi linier. Sebelumnya tadi, rumus interpolasi linier ini adalah, bisa juga dengan persamaan garis lurus ya. Nah, persamaan garis lurus ini, kita akan mencari interval, interval yang tidak diketahui nilainya, jalan satunya kita ketahui. Jadi, misalnya, nilai X di antara X1 dan X2, jika diketahui nilai X, maka kita akan mencari juga nilai Y. Juga ada X1, Y1, dan X2, Y2 ini ya, teman-teman ya. Oke, langsung ke rumusnya ini, bersamaannya yaitu, X kurang X1 per X2 kurang X1, sebenarnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Nah, apabila diketahui nilai X, maka, tuh, kalau ini rumusnya, yaitu Y1 yang ini, ditambah X, nilai X yang diketahui tadi, X kurang X1 per X2 kurang X1, dan dikalikan dengan Y2 kurang Y1. Nah, sebaliknya juga, kalau misalkan Y yang diketahui, maka X yang kita cari, cari, jadi tinggal mengubah, ini variable-nya saja ya. Oke, sekarang akan penjelasan untuk interpolasi liniernya, ini akan saya serahkan pada teman saya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di contoh soal interpolasi linier dengan cara manual. Hitungan nilai Y untuk titik X sama dengan 1,8 dengan diketahui nilai X1 sama dengan 1,7, X2 sama dengan 2,3, Y yang akan kita cari, Y1 1,2, dan Y2 sama dengan 3,2. Nah, jadi penyelesaiannya, Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikalikan X dikurang X1 plus Y1. Di rumus yang sebelumnya itu, Y1-nya di awal, tapi sama saja, jadi tetap sama hasilnya. hasil akhirnya juga akan tetap sama nantinya. Jadi kita masukkan nilainya yang sudah kita ketahui tadi, yaitu jadinya Y sama dengan 3,2 dikurang 1,2 per 2,3 dikurang 1,7 dikalikan 1,8 dikurang 1,7 ditambah 1,2. maka Y sama dengan 2 per 0,6 dikalikan 0,1 ditambah 1,2 sama dengan 0,3333 ditambah 1,2 maka hasilnya sama dengan 1,5333. Jadi kesimpulan yang didapati bahwa nilai Y untuk X sama dengan 1,8 adalah 1,5333. Nah jadi untuk grafiknya bisa dilihat dari yang ditampilkan untuk nilai Y1 sama dengan 1,2 di grafik yang garis merah dan Y2 sama dengan 3,2 yang tinggi ke atas untuk nilai X nya yang di bawahnya X1 nya sama dengan 1,7 dan X2 nya 2,3 dan X nya 1,8 didapat bahwa nilai Y nya adalah 1,5333 baiklah disini saya akan menjelaskan cara mencari integrasi untuk linier menggunakan aplikasi MATLAB cara yang pertama itu kita memberi nama dokumen ini sendiri di aplikasi MATLAB dan sesudah kita memberi nama kita masuk untuk dalam pengerjaan soal seperti yang kita ketahui di soal sendiri sudah dapat kita lihat nilai X nya X1, X2, Y1, dan Y2 dan disini kita akan melakukan pengimputan untuk nilai-nilai itu sendiri untuk mencari nilai Y nya sendiri langkah pertama itu untuk kita mengimput nilai X nya sudah kita tulis seperti ini kita masukkan nilai X nya sendiri yaitu 1,8 sama dengan spasi tanda petik tutup burung tanda petik 2 untuk pengimputan nilai X1, X2 Y1, dan Y2 nya sama seperti pengimputan nilai X itu sendiri selamat menikmati 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 sesudah kita menyimpul selamat menikmati 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 selamat menikmati